Hai hai guys gamit wajib 3 video kali ini aku bakal unboxing produk body care yang selamanya aku pakai dan di video sebelumnya juga aku pernah unboxing produk body care ini ya ya pasti kalian juga udah tahu di thumbnail aku aku bakal unboxing tanpa lihat benar sekali Scarlett Scarlett so tanpa apakah lama kita langsung ada buka ya maaf ya kayak sebetulnya agak pengil kan gitu mungkin karena overload jadi kayak barangnya ketumbuk-tumbuk gitu jadi ada penyebab oke itu dalamnya tuh kayak gini kayak masih diselimuti sama bubble wrap gitu ya ini ada stickernya gitu bukan ciri khas dari Scarlett tuh kan ngasih gift sticker gitu loh stickernya tuh kayak gini gemoy banget terus lanjut bakal keluarin dulu ya nah ini bagusnya aku bakal taruh disini oke disini kita ada tiga rangkaian produk body care dari Scarlett ya Oke so di video kali ini aku bakal review si body scrubnya dulu jadi ini kita bawa kita taruh sini aja lanjut jadi si body scrub yang varian pomegranate itu kayak gini kemasannya ini kayak compact gitu atasannya tuh kayak gini jadi tulisannya body scrub di sini juga ada kayak cara pemakaian Oke so langsung aja aku bakal bacain si ingredients dari body scrubnya dulu ya oke jadi guys si body scrub ini tuh mempunyai buliran-buliran yang sangat halus dan masih bisa membantu mengangkat kotoran dan sel kulit mati di kulit kalian guys gak cuman itu aja body scrub ini juga bisa memaksimalkan proses regenerasi kulit guys dan mengandung glutathione dan vitamin E yang berfungsi untuk melembabkan serta mencerahkan kulit tubuh secara maksimal Oke setelah kalian nyimak video dari ingredientsnya tadi langsung aja kita bakal buka kita bakal lihat tekstur dari body scrubnya ini gimana ya guys Oke nanti kita masih tersegel kan belum aku buka sama sekali kita bakal buka ini guys kayak waduh isinya masih terus dipenutuh tuh kayak gini kan kayak nggak ada yang tumpah gitu loh kita bakal ambil sedikit untuk buat apply ke tangan kita tuh kayak gini wanginya tuh kayak wangi banget guys tapi kayak nggak ngenakin gitu nah ini pas di apply ke kulit kita tuh kayak lulus banget gitu loh juga nggak kasar di pas kalian mau scrub kulit kalian pakai si body scrub dari Scarlett ini worth it banget ya guys nih ya langsung menyatu gitu loh di sini lanjut guys kita bakal review produk yang kedua itu ada shower scrub ini yang varian cucumber ini kalian pasti salvo kan kayak ada hitam-hitamnya gitu jadi itu ini tuh kayak bubble wrap gitu loh guys ini masih dibalut bubble wrap bagian pembuka dari tutupnya itu fungsinya biar enggak tumpah ya guys pas dikirim pakai jasa pengiriman gitu masih terselah juga ya guys produknya masih dibaluri oleh plastik segel oke nah ini eh si shower scrubnya kayak pas digenggam tuh kayak ih kok komik banget banget gitu loh pas banget kalau dibawa mandi ukurannya tuh kayak gini eh aku langsung aja ini kemasannya tuh kayak gini ya guys nih kayak warnanya soft banget gitu terus disini juga kalian bisa lihat buliran-buliran dari shower scrubnya tuh kayak banyak banget gitu loh jadi pengen langsung nyobain langsung aja aku bakal bacain ingredients dari shower scrubnya kalian bisa simak video berikut jadi guys di dalam penggandungan shower scrub ini tuh terdapat buliran scrub yang sangat halus yang dapat membantu mencerahkan kulit tubuh kalian guys gak itu juga tapi mengandung glutathione dan vitamin E buat kalian yang hanya aromanya tuh gimana Kak aromanya tuh fresh banget dan tahan lama kalau dipakai habis mandi ya oke oke guys langsung aja kita bakal buka si shower scrubnya tuh saya bakal lihat teksturnya kayak gimana hmm baunya kayak timun gitu loh kan ini kan varian cucumber kan cucumber itu kan timun jadi kalau kalian cium varian yang ini tuh kayak rasa ada timun-timunnya gitu loh mana sama aja kita bakal apply ke tangan nah itu kayak gini ya kita bakal lihat teksturnya kayak gimana gitu loh ini kalian bisa lihat nah kita bakal eh ratain ini pas di apply ke tangan sih kayak halus banget gitu loh guys tuh wanginya juga langsung menyengat gitu enak di hidung wanginya kayak nggak terlalu lebay gitu loh malah aku suka yang fresh-fresan gini nih kalau kalian abis mandi terus eh sebelumnya ngundain si shower scrubnya pasti wanginya tahan lama guys nggak tahu kenapa aku juga kalau setiap mandi kok wanginya masih ada gitu loh selanjutnya kita bakal review produk yang ketiga itu ada body lotion dan yang varian terbaru dari Scarlett tuh varian namanya tuh yang Jolie ya guys nah Jolie gitu eh wangi dari bodang varian Jolie ini tuh mirip seperti YSL black opium eau de parfum guys jadi kayak wanginya kayak wangi banget gitu loh dan manfaat dari bodi lotion yang varian Jolie ini tuh kayak sama dari produk-produk dari bodi lotion Scarlett yang sebelumnya itu ada kayak mencerahkan terus mengadu glutathione dan vitamin E ya guys Oke langsung aja kita bakal buka ya belum buka aja kayak belum dibuka ininya wanginya udah tersengat guys ini udah aku buka seperti biasa kita kita bakal review penggemasannya eh maksudnya kemasan dari bodi lotionnya ya Nah ini yang yang penting itu kan disini tuh kayak ada buat buka penutup si bodi lotionnya nih kayak ada pelindung kedua gitu loh guys Nah ini tuh eh biar enggak kepem sendiri si bodi lotionnya caranya tuh gini guys dimasukin nah tuh fungsinya biar enggak kayak gini sendiri loh biar kalau kalian mau dibawa traveling ataupun mau dibawa jalan-jalan pakai tas atau koper ini biar kayak enggak meleber gitu loh di tas jadi aman ya guys Oke ini eh pengemasannya tuh kayak gini ya ini tampilan depannya tuh kayak gini ada tulisan Jolie-nya gitu tulisannya logo Scarlett dan di sini ada Regrets Brightening Body Lotion by Glacier Andalista dan yang di belakang tuh kayak gini ada cara pemakaiannya gitu terus ada logo BPOM langsung aja aku bakal bacain ingredients dari produk Scarlett nya dulu kan bisa tonton video berikut jadi guys aroma dari body lotion varian Jolie ini tuh mirip banget sama YSL Black Opium Eau de Parfum ya guys wanginya tuh khas banget dan fungsinya sama seperti varian body lotion yang sebelumnya ya buat yang yang tanya tekstur itu tuh body lotion itu sangat lembut dan dapat menutrisi dan juga melembabkan kulit kalian guys Oke guys langsung aja aku bakal review si body lotionnya yang varian Jolie ini ya kita bakal buka dulu eh pamnya ini ya aku bakal kayak lihat teksturnya tuh kayak gimana sih body lotionnya nah itu kayak gini ya guys ini aku udah pam nih gini ini kalian bisa lihat ya aku bakal ratain jadi guys si varian Jolie ini tuh kayak manfaatnya tuh kayak sama sama produk body lotion yang sebelumnya yang varian crazy yang varian charming Romance tuh kayak kayak sama ya kayaknya aku bakal ratain dulu ya guys karena aku udah selesai bahas tiga serangkaian produk body care ini jadi sini aku bakal nyontohin cara pemakaian dari produk body care ini ya dan yang step pertama itu kita pakai si body scrub yang varian pomegranate ini terus yang kedua kita bakal pakai pakai sih shower scrubnya dan yang terakhir kita bakal pakai body lotionnya Oke yang pertama kita bakal pakai sih body scrubnya guys Oke kita bakal simpirin dulu kita bakal buka body scrubnya ya kajian ya tuh masih kelihatan full gitu loh wanginya juga khas banget pemigran teh gitu oke ini aku bakal apply biasa ya di tangan kiri aku nanti kita bakal lihat before afternya tuh kayak gimana di video terakhir oke udah selesai apply ke kulit aku jadi aku bakal tunggu dua sampai tiga menit ya guys baru aku bilas oke oke sini aku udah selesai baru aja bilas nih ya tuh wakilnya tuh kayak gini lanjut kita bakal pakai sih eh shower scrubnya guys yang varian cucumber ya nirasa timun fresh banget gitu aku bakal tuangin dulu dan ratain ya guys Hai ini udah rata jadi aku bakal langsung aja bilas Oke wait for me ya Oh ya selanjutnya aku baru aja bilas nih kayak gini ya ini hasilnya kayak jadi kelihatan lebih lembut oke nih nih Hai masih kelihatan bedanya dikit aku langsung aja kita langsung pakai si step yang terakhir kita bakal pakai sih body lotionnya guys ini varian rasa joli ya jangan lupa varian terbaru dari Scarlett langsung aja kita bakal buka segelinya dan kita bakal pamin ke tangan kita kita bakal lihat before after-nya tuh kayak gimana nih before-after-nya tuh kayak gimana ini aku bakal pakai aku udah pan dan aku bakal ratain ke seluruh tangan kiri aku kayaknya aku udah ratain ya guys udah ratain si body lotionnya ke tangan kiri aku kita bakal lihat before-after-nya tuh kayak gimana nih before after-nya tuh kayak gini guys nah Hai kelihatan kan udah kelihatan nih kayak lebih cerahan yang kiri gitu loh Hai nanti yang kayak di sini masih belum di-apply apa-apa ini before afternya ya oke jadi guys aku bakal kasih a note buat kalian kayak semua produk dari Scarlett itu kayak mengandung glutathione dan vitamin E yang berfungsi untuk mencerahkan dan merawat kulit kalian jadi lebih sehat dan lebih cerah lagi guys sehingga itu juga si produk dari Scarlett ini juga mengandung nasion matte magic acid untuk mencerahkan melembabkan dan juga menutrisi kulit kalian guys dan semua produk Scarlett ini juga enggak dites buat hewan enggak ada satu animal ya enggak ada kendala ataupun masalah apapun jadi guys semua produk dari Scarlett ini udah BPOM jadi aman buat digunain guys dan buat kalian yang tanya tuh satu produknya berapa Kak nanya aku bakal jawab satu produk dari Scarlett Wattening ini satunya kayak gini per item itu 75.000 ya ya guys tuh murah banget kan udah dapet produknya gemoy kompet banget dibawa worth it sih buat kalian harus coba ya harus beli kalian juga bisa beli yang 300.000 itu dapat lima rangkaian preskribok gitu loh free gift box udah dapet lima item plus box gemonya guys Oke jadi buat kalian yang tertarik buat beli produk dari Scarlett ini kalian bisa langsung aja kunjungin official Instagram dan official store nya ada di link deskripsi ya guys aku udah taruh di link deskripsi jadi buat kalian yang langsung mau order bisa langsung cek di link deskripsi ya guys Oke Oke guys so karena videonya udah habis dan aku bakal ngucapin buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis terkasih banget jadi karena hari hari ini udah lewat lebaran jadi aku bakal ngucapin inilah izin of izin buat kalian penonton setiap aku mohon maaf lahir dan batin ya guys kalau Hamid punya ada kesalahan di setiap video ataupun di video Hamidnya yang kurang berkenan Hamid minta maaf Oke so selamat lebaran semuanya gue Hamid and see you haha